halo halo selamat pagi udah lama nggak ngevlog ini saya mau nunjukin mau review langgur ini kan kemarin apa sempat kena keriting daun terus saya semprot pakai insek sama fungi kering jadi protol semuanya enggak berapa lama muncul ini tunas airnya tuh semuanya setiap ini muncul tunas air terus saya rebahkan karena udah panjang udah tinggi sekali kemarin akhirnya direbahkan tuh jadinya gini Hai saya mau pakai sistem V Hai kayak gini nih ini saya pakai tiangnya bekas Hai apa potongan pohon jambu jambu kristal yang ini juga jadi sampah kebun ya pakai yang ada terus ininya bambu saya cat terus ini pakai plastik karena saya nggak punya kawat ya apa adanya lah yang yang ada di rumah yang ada di kebun Hai tuh kenapa saya milih pakai eh sistem rambatan V karena ini Delaware eh termasuk anggur jenis anggur wine ya cuma bisa dijadikan anggur meja juga saya nggak tahu apakah genjah atau tidak tapi saya pengen nyobain eh sistem rambatan V ini dan pertama kali ini saya coba di Delaware Hai ini kemarin saya ada salah nih eh tadinya pengen meratakan eh tersiarnya jadi ini tersiat dari tunas petis air semuanya ya Hai saya mau jadi in tersiar cuma kesalahan saya adalah kemarin yang pendek-pendek ini saya potesin juga tuh tuh Hai saya potesin juga pucuknya tuh ini juga tuh ini bekas potesannya nih Hai tuh yang ini yang paling panjang dipotes disini harusnya yang pendek itu jangan dipotes biar eh dia eh Hai apa pertumbuhannya lebih cepat jadi bisa menyusul yang ini ini yang paling vigor ini Hai tuh yang ini juga dipotes sama saya nih ini buat teman-teman yang mau pakai yang mau yang lagi menyemakan tinggi eh tersier yang pendek-pendek nih jangan dipotesin pucuknya ya tuh yang ini juga malah Hai bayangin baru dua daun dong saya potes jadi lama lagi harus nungguin ini sprout tuh Hai tunas yang ini harus proud untuk memperpanjang lagi jadi lebih lama jadinya ini nggak papa lah Hai ini pelajaran buat saya juga kalau nggak praktek kan nggak tahu apa-apa juga nantinya ini 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 masih sekunder ya jadi yang ini nggak saya potes rencananya mau dipanjangin sampai sini Hai nanti baru ini tersiar dari tunas airnya saya rambatin ke sini ini rambatannya nih Hai dari sini nih tuh ini rambatannya jadi ini tuh dirambatin pakai ini Hai sampai sini kurang lebih eh satu meter ini harusnya 1,2 ya paling ini ya 15 daun Hai 15 daun ini nggak saya pupuk kemarin saya baru kasih eh seminggu yang lalu saya baru kasih eh apa kohek kambing yang sudah terfermentasi ya eh kenapa minggu ini saya nggak kasih eh apa pupuk karena ini udah seminggu ini hujan terus disini setiap hari hujan Hai jadi eh kalau saya kasih pupuk NPK lagi nanti keracunannya karena kebanyakan nitrogen Hai ya untuk sementara kohek kambing masih mencukupi lah untuk pertumbuhannya Hai nanti mungkin saya akan kasih magnesium untuk eh biar daunnya bagus ya Hai ini deh lawer ini juga nih lumayan rada rewel juga nih suka kena penyakit keriting daun Hai tuh ini rambatannya saya rambatin pakai ini tuh tuh ke atas nanti Hai harusnya sih untuk menyamakan tersier ini yang saya belajar ini jadi nanti udah nyampe sini siang vigor ini baru di potes ujungnya dan yang lain dibiarkan dibiarkan untuk tumbuh dulu gitu harusnya seperti itu saya salah Hai kalau pagi-pagi matahari nih deh kemarin juga kayak gitu Hai sore baru hujan ini batang primernya Hai masih kecil masih hijau ini tuh nih lebut Hai butuhnya hidup ya saya belum seleksi ini ya belum seleksi tersiarnya nanti eh nunggu ini agak gedean dulu biar kelihatan yang harus dibuang yang mana yang harus dipertahankan yang mana Hai itu Hai itu tentang delawel ini buahnya kecil-kecil tapi manis Hai oke sekian dulu semoga bermanfaat ya Hai sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih sudah menonton salam pengangguran kemudian